Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelku Nah, jadi hari ini aku berencana untuk hunting kereta api Pandanwangi Dari Jember Tujuan Ketapang, Banyuwangi Tapi kita huntingnya agak sedikit berbeda Karena aku mau hunting di sebuah proyek pergantian jalur rel kereta api teman-teman Ini kita sedang menuju lokasinya Kita sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek pergantian jalur kereta api Yang ada di peta antara stasiun Arjasa dan stasiun Kotok di Kabupaten Jember Kita masih terus Nah, memang jalannya seperti ini teman-teman Jalannya kecil, melewati rumah-rumah perkampungan penduduk seperti ini Nah, di depan itu adalah jalur keretanya Di sana sudah rame Jadi, pergantian proyek jalur kereta api ini Mencakup pergantian bantalan Bantalan beton, bantalan beton yang lama Diganti menggunakan bantalan beton yang baru Dan juga pergantian dari rel jenis R42 Di upgrade menjadi rel jenis R54 Nah, ini dia nih Ini dia lokasi untuk tempat proyek pergantian relnya teman-teman Atau proyek upgrade jalur lah Oke, kita akan berjalan ke lokasi proyeknya Jadi, motornya aku parkir di sebelah situ Ini agak jauh ya Kita jalan ke arah sana Nah, sini adalah Kalau nggak salah Sini ini masuk desanya Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, Jawa Timur Kalau nggak salah seperti itu Nah, kalau ke arah sana itu Ke arah Stasiun Arjasa Sampai stasiun Jember Sedangkan sebaliknya itu Ke arah stasiun Kotok Mentok Terus Sampai stasiun Ketapang, Banyuangi Oke Kita akan jalan ke sana Sambil kita lihat nanti Kereta api pandan wangi Yang akan melintas di proyek ini teman-teman Ini jalannya lewat tengah-tengah sawah ya Gini Nah, ini kita jalan ke lokasi dekat Proyek upgrade jalurnya ya Oke, ini di depan udah sampai nih Nah, ini dia teman-teman Nah, kita bisa lihat disini ya Ini ada bantalan-bantalan baru Dan juga ada Rail Baru nih Disini Nah, kita akan coba ke arah sana Karena Proyeknya udah sampai sini nih Depan ada semboyan tuh Nanti aku jelasin Ini Rail yang baru ada di sebelah kiri Ini masih belum terpasang ya Untuk rail yang lama Yang masih digunakan sekarang Nah, perlu diketahui Untuk proyek ini Itu Proyek upgrade jalur Lintas stasiun Jember Sampai stasiun Kalisat Yang dilaksanakan oleh Direkturat Jenderal Perkereta Apian Melalui Balai Teknik Perkereta Apian Atau BTP Yang ada di wilayah Jawa Timur Ini rail barunya nih Jadi rail barunya nih Adalah jenis R54 Yang ukurannya jauh lebih besar Dibandingkan dengan Jenis R42 yang lama Gitu ya Kalau untuk bantalannya Ya sama Bantalan beton Cuma Kalau bantalan yang ini Kan udah lama nih Ini di upgrade ke Bantalan yang baru Ya sebenernya Kalau nggak di upgrade pun Nggak masalah sih Karena jalur ini Ini sebenernya Jalur yang Masih layak untuk dilalui Bahkan dengan kecepatan Yang cukup tinggi teman-teman 70 km per jam Kalau nggak salah Puncak kecepatan tertinggi Yang diizinkan Nah dengan adanya upgrade ini Mungkin nantinya akan Di Kecepatannya akan dinaikkan Puncak kecepatannya akan dinaikkan Menjadi Mungkin bisa 100 Atau 120 km per jam Karena tren yang sekarang Di pergereta apian Indonesia Itu sedang Lagi marak-maraknya Nah ini ya Peningkatan kecepatannya Seperti itu Ini mungkin ini yang diterapkan di Lintas Jember sampai Kalisat Ini teman-teman Di sini kita akan menunggu Kereta api Pandanwangi Yang akan melintas Dari Jember Tujuan Ketapang Banyuwangi Oh iya teman-teman 40 km per jam 40 km per jam Nah nanti di ujung sana Itu dipasangi lagi Semboyan 2B Yang maksimalnya itu 20 km per jam Kecepatannya Gitu Jadi untuk Memperlambat laju Kereta api Ketika melintasi Sebuah proyek Kayak gitulah Oke Sambil kita tunggu Kereta api Pandanwangi Nanti kita lihat Kereta api Pandanwangi Lewat sini Ini pasti Pelan banget Teman-teman Nah buat kalian Yang belum tau nih ya Proyek pergantiannya itu Ini aku zoom sedikit Nah seperti itu Seperti yang dilakukan Bapak-bapak itu Jadi Proses penggantian Rel Dan juga Bantalan Itu dilakukan Dengan cara manual Ini diangkat secara manual Menggunakan tenaga manusia Seperti itu teman-teman Aku gak Akan mendekat ke sana Karena takutnya nanti Mengganggu para pekerja Yang ada di sana Jadi kita akan Lihat kereta api Pandanwangi Dari sini aja Itu di Kejauhan Kereta api Pandanwangi Dari Jember Tujuan Ketapang Banyuwangi Sudah mulai terlihat Dan Itu sepertinya Melaju dengan kecepatan Yang cukup pelan Karena di sebelah sana itu ada Namanya Semboyan 2B Semboyan 2B Kecepatan maksimal Yang diizinkan adalah 20 km per jam Nah untuk lintas Jalur ini sendiri Itu ada namanya VMAX VMAX itu adalah Kecepatan maksimal Yang diizinkan VMAX di jalur ini Adalah 70 km per jam Sedangkan Kalau ditambah Taspat seperti ini Itu maka Kereta api Wajib menurunkan Kecepatannya Dan tidak boleh Melaju Seperti VMAX Yang sudah Dianjurkan Dan wajib Melaju sesuai dengan Ketentuan Semboyan Ya Kayak gini nih Semboyan 2A Itu 40 km per jam Kecepatan maksimalnya Sedangkan 2B Itu 20 km per jam Nah kita akan Lihat disini Sebentar lagi Kereta api pandan wangi ini Sudah mulai mendekat Keretanya Nah itu akan melintas Perlahan teman-teman Karena disana itu Ada semboyan 2B Mungkin Akan berjalan Dengan kecepatan Yang cukup rendah Ya ini mungkin Sekitar 20 km per jam Sampai batas Akhir rangkaiannya Kereta yang paling belakang Itu melewati Semboyan yang sudah Dipasang ini Seperti itu teman-teman Itu ya Kita lihat ya Kereta api pandan wangi Di kejauhan Melaju Secara perlahan Ya ini dia Kereta api pandan wangi Dari Jember Tujuan Ketapang Banyuwangi Keretanya Berjalan Dengan Kecepatan Yang cukup pelan Oh dia Oh dia Nah Karena kereta Paling akhir Sudah melewati Semboyan Maka Kereta api pandan wangi Diizinkan untuk Menambah kecepatannya Kembali Sesuai dengan VMAX Yang sudah ditentukan Seperti itu Teman-teman Untuk lokomotifnya Barusan adalah CC Nah teman-teman Nah teman-teman Karena ini juga Cuacanya sudah mulai mendung Tuh lihat Di belakang Dan juga Durasi video yang Mungkin terbatas Kita lanjutkan Di video selanjutnya Untuk video kali ini Kita cukupkan Sampai disini dulu Sampai ketemu Di video selanjutnya Videonya aku akhirnya disini Terima kasih udah menonton Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh